Intro Seperti inilah penampakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang memiliki panjang 124 meter, lebar 21,8 meter, dan tinggi 42 meter. KRI yang dibangun oleh PT. PAL Indonesia ini memiliki 2 ruang unit gawat darurat, 8 klinik, 5 ruang operasi, apotik, laboratorium, ruang jenazah, serta ruang perawatan yang dapat menampung hingga 130 pasien dengan 3 dokter spesialis THT, dokter umum, dan dokter gigi. Kapal yang diawaki 163 personel ini, 111 diantaranya merupakan tenaga medis, mampu berlayar dengan kecepatan maksimal 18 knot. Tidak hanya itu, kapal yang dapat mengangkut 2 unit helikopter ini juga dapat berlayar selama 1 bulan atau 10 ribu mil laut tanpa henti. Dalam sambutannya, Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono menyatakan pada akhir tahun ini juga akan kembali hadir KRI jenis bantu rumah sakit yang saat ini masih dalam proses pengerjaan oleh PT. PAL Indonesia. Selain hari ini, KRI juga mengoperasikan 3 kapal rumah sakit lainnya dan 1 kapal rumah sakit lagi, KRI Rajimanan. Video di negera yang sekarang sedang dibangun juga di KTP. Yang dicatalkan selesai pada akhir tahun ini. Jadi ini kapal, rupanya kapal ketiga, rumah sakit, 126 tempat tidur ya, dan panjangnya 124 meter cukup besar. Dan beberapa negara juga sudah beli, Filipina sudah beli, kemudian Emirates akan beli kapal yang lebih besar dari ini. Jadi kita bangga buatan anak-anak bangsa, PT. PAL sudah mampu, platformnya cukup bagus. Kemudian tadi saya tegaskan bahwa kita perlu pertahanan yang kuat untuk menjaga kekayaan bangsa Indonesia di tengah ketidakpastian global, ketidakpastian regional, situasi geopolitik yang terus berubah. Penamaan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo diberikan sebagai bentuk penghormatan atas jasa pahlawan nasional kelahiran Sleman, Yogyakarta yang telah berjuang untuk membebaskan rakyat dari penjajahan. Bahkan semangat juangnya menjadi inspirasi pemuda kala itu untuk mendirikan organisasi Bung Tomo. Kehadiran KRI ini juga menjadi kebanggaan Indonesia karena telah mampu membangun alus sistem produk dalam negeri dan dikerjakan oleh putra-putri terbaik bangsa. Kairul Insan, JAK TV